tuh musuhnya ngelag gitu ya enak jadi pas depan depan sama musuh HPnya ini kayak ngalamin slow Oke 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 kalau kalian pakai HP ini yang bisa aku kasih tahu ke kalian kalian nyeprinya itu layar jangan di eh maksudnya kalau soal headshot ini ya ini skill pribadi ya anjingnya sombong yo guys kalian tadi udah lihat ya aku main cranket class kuat kilaku lapan dengan headshot enam ya dengan sebenarnya enak sih buat kalian spray gitu tapi kalian enggak boleh nekan ditahan gitu ya dan enggak enaknya lagi kalau misalnya ketemu sama musuh ini HPnya ngalamin frame gitu udahlah ngalamin frame HP nge-delay Bang saat jadi enggak enak gitu ya jadi aku coba set ke semut aja kalian lihat apakah HP ini bakal nyebangi Advan G9 Pro ya aku rasa sih parah banget gitu RAM 6GB enggak ada 60fps responsif delay gitu ya suara juga ngalamin nge-delay gitu nge-frame di bagian suara nih untuk panasnya aja kalian bisa lihat untuk dari skoran tutup kalian bisa lihat untuk panas CPU nya ini udah diangka 59,8 sementara baterai 39 derajat ya guys ya dan kita bisa lihat di sini dengan alat ukur ya ini suhunya high dan di sini juga di bagian bawah udah 38,5 ya guys dan ini terus jalan dan kalau misalnya kalian bilang ini yang salah dari alatnya kan bisa lihat ya di sini aku set 363 ya guys ya 36,3 di bagian studio jadi kalian udah paham lah ya untuk spek dari Samsung A12 ini enggak layak banget buat kalian mainkan dengan grafik ultra ya guys ya rata kanan gitu meskipun enggak ada 60fps nya jadi langsung aja ya di sini aku set grafiknya ke smooth langsung aku coba main ranked game yo guys HP ini masuk dalam lobby dengan grafik smooth dan jaringan kayak bangsat ya 130-an tadi bisa lihat ya masuknya di detik ke-31 bagi kalian yang udah pakai HP ini dan lebih cepat silahkan tinggalkan komentar ya ya masuk ke dalam pesawatnya juga lumayan lama ya kita udah hampir tekan ke tombol turun nih dan gak bisa lihat aku on me kalian dengerin ya kalau misalnya koning suaranya mono guys ya sama sekali hilang gitu kalau misalnya ada suara apapun suara tab tembakan apapun itu enggak berdengeran meski kalian udah salah buat kolomnya full ya guys jadi kalau misalnya pakai HP ini silahkan matiin mic-nya guys kalau misalnya kalian nyaman main pakai pini jangan aku mati lagi di sini mic-nya benah kalian bisa denger ya ini suara medianya kembali lagi guys jadi ini bukan kesalahan dari HP-nya ya tapi gamenya emang dari dulu entah kenapa beberapa device itu kalau misalnya kalian on mic itu suaranya mono guys ya dan kalian udah tahu di sini oke dan untuk responsifnya kalian misalnya cek lagi ya guys ya disini kayaknya masih ngalamin yang namanya delay guys kamu bisa lihat ya ini jariku udah berhenti dia kita masih bergerak nih oke cuman ya enggak separah waktu tadi kita seru rata kanannya bisa anjing ini semua tampilannya jelek kali bangsa aduh anjing mataku sakit lagi enak tampilannya aneh gitu anjing berlalu cerah gitu gambarnya jadi aneh nih ngeframe ngeframe ya guys kalian berhatiin ya dari layar HP ini ngeframe anjing ini padahal musuhnya cuman dua gitu ya manfaat orang tapi ini ngalamin frame yang yang bikin aku pusing anjing tuh aneh anjing ini enggak nyaman ya aku bagian bagian chipset ini panasnya sangat-sangat panas ya kalian enggak usah aku jelasin lagi kami bisa lihat di sini untuk suhu CPU-nya udah 61,9 guys anjing bodoh kena punya sendiri tau tau ngeframe ngeframe gini guys ya aku aku enggak paham guys HPnya ini kenapa Samsung luarin HP dengan spek kentang ya Bang serang gitu framenya parah kali Bangsat nih kalian lihat ini gini doang gitu udah smooth RAM 6 ngeframe Bangsat Oke dada musuh ya dada musuh guys sudah ada musuh eh kenapa ditembak goblok kan jadi ketahuan anjing oke ya dah ya headshot gitu ya walaupun delay delay anjing ini kalian lihat ya aku giniin ya begini nah itu dia baru berdiem anjing padahal tangan aku udah diem Bangsatnya lama banget cukup dilainya ini enggak bisa enggak ngerti ya guys ya jelasnya delay sekali guys HPnya guys untuk baterai hmm baterainya bener guys ya 10 menit kurangnya satu persennya cukup awet lah ya kalau menurutku dan ini udah grafik smooth pembacaan dari GPU nya memang parah bener sini kalau bisa lihat ya aku giniin kiri-kanan ya tuh ada yang ngebacanya itu telat gitu padahal kita udah lewatin bagian belakang tapi ngebacanya telat enggak ngerti lagi ya guys memang HP ini mau mampus anjing pakenya kalau misalnya kalian mau beli HP ini buat turnamen silahkan dibeli gitu ya tapi kalian belinya untuk kalah kalau misalnya kalian pengen menang ya udah gitu kalian jangan pakai HP ini kalau main turnamen gitu ya guys ya kalau misalnya kalian pakai untuk sekolah online HP ini cukup banget guys ya karena baterainya bener-bener awet kita bisa lihat dari tadi aku penggunaannya emang bener-bener enggak habis-habis gitu ya ini mobil kenapa hitam banget gini anjing pakai tangan grafik smooth gambarnya aneh anjing nih aduh Bangsat sakit-sakit anjing mata gua sakit baik Oke kalian bisa perhatiin ya bagian bawah tanahnya ini pergerakannya emang bener-bener patah-patah guys ya cuman enggak separah yang grafik Ultra yang aku tes tadi ya guys rata kanannya emang bener-bener berpengaruh besar ya di HP ini guys RAM 6GB nya enggak tahu ya gunanya untuk apa yang jelas untuk nge-game RAM 6GB ini enggak ada gunanya guys 60 fps enggak kebuka dan juga masih nge-delay gitu ya dari responsif layarnya enggak paham kenapa Samsung bisa ngeluarin tipe yang kayak gini gitu malah lebih bagus Samsung j2 Prime Bangsat daripada HP ini gitu ya Aduh mengendarai mobil pun enggak enak gitu ya tengah udah di belokin tapi beloknya telat nih maju anjing kalian kalau nonton jangan di skip ya karena kesimpulan-kesimpulannya itu ada di video Nah di sini semua aku jelasin secara lengkap ya ya buat kalian semua yang udah nanya Bang ini Bang itu gitu ya soal HP ini sorry banget aku nggak bisa balas karena udah aku jelasin di dalam video guys ya ya buat kalian semua yang udah nonton sambil skip-skip yaitu resiko kalian gitu kenapa harus kalian nonton aja emang bener-bener nonton gitu ya karena untuk di video ini semua udah aku singkat dan perjelas gitu guys ya jadi misalnya kalian nonton video aku itu isinya itu yang bagian penting-penting doang gitu ya guys ya bagiannya nggak terlalu penting itu udah selalu aku buang gitu walaupun ya kadang bacotannya nggak ada gunanya anjing mataku udah sakit anjing ini pakai grafik semut serius mataku pusing ya dengan grafik semut kayak gini guys enggak enak gitu dilihat nggak ngerti ya kayak statis aja gitu gambarnya dan saya lihat pohonnya tiba-tiba muncul gitu ya daunnya muncul tadi hilang gitu aneh ini grafik semut kok jadi parah ini ya ini free fire Oke ya bodoh oke Iya ya 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 ngeframe anjing ya ngeframe anjing ngeframe anjing kalian ngeframe ya bangsat ya kenapa belakang cu nih pergerakannya aneh kalian bisa lihat musuhnya aneh anjing ngeframenya parah sekali anjing ini HPnya aduh 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 dimana lagi itu ya ya goblok goblok anjing HPnya goblok bangsa aduh nggak ngerti anjingnya nggak enak banget bangsa ini HP HP parah banget anjing ketika ada musuh kayak gitu ya ini ngeframen kalian bisa lihat ya pergerakannya aja aneh anjing ya udah ya jadi oke untuk kesimpulan guys ya HP ini kesimpulannya baterainya awet banget kalian bisa lihat ya nah baterainya itu kurang 2% dalam sekitar 15 menitan gitu ya dan untuk lainnya pokok bilang sih untuk suara HP ini kalau misalnya kalian ga on mic itu bagus guys kalau misal penggunaan sehari-hari bukan buat main game HP ini masih oke gitu ya tapi yang nggak enaknya kalau misalnya kalian main game ini responsifnya ngelamin delay dan suaranya juga nggak enak banget buat didengar kalau misalnya ada musuh gitu ya suaranya juga ikutan nge-delay gitu bangsat ya jadi ngeframen ngeframen gitu nah jadi ya udah segitu aja untuk review Samsung A12 nya thank you banget yang udah kalian nonton dari awal MP selesai dan untuk casing belakang ini sama sih dengan yang dipakai sama Redmi 9C ya oke Helio P35 nya parah banget dari HP ini guys kalian bisa pikir-pikir lah ya kalau misalkan mau beli HP Samsung A12 ini karena ini nggak diperuntukkan buat kalian game ya guys ya hanya untuk buat kalian sekolah gitu kalau misalnya kalian sekolah HP ini bagus lah ya untuk panasnya HP ini kamu bisa lihat ya aku cek ulang masih high gitu ya dan untuk bawahnya juga udah 39,7 jadi HP yang dinobatkan sebagai orang sakit HP ini mungkin udah kena Corona gitu ya udah guys ya thank you yang udah nonton dari awal sampai selesai see you in the next video